kalau turunan-turunan itu yang dari Pacekan ini dipakai buat Pacekan gak Pak? iya untuk Pacekan Assalamualaikum Wr. Wb sobat tenang dimanapun Anda berada berjumpa kembali dengan channel saya salam tenang salam ngarit tetap semangat berkunjung kembali kali ini ke kandangnya Pak Siapa Pak? Tianto Pak Tianto, kalau alamatnya sini dimana Pak? Desa Seribawono Seribawono Dusun Empat Dusun Empat kalau kecematannya? Bandar Seribawono Bandar Seribawono Lampung Timur Oke Pak saya ini mohon izin mau melihat peternakan yang jenengan ini Pak peternaknya sudah berapa tahun ini Pak? Peternak, sekitar dua tahunan dua tahun ya? dua tahun ini kelihatannya kayak bekas rumah Pak ya? kandangnya ya Pak ya? iya bekas rumah dirompak jadi kandang ini kalau disini ternaknya gimana Pak? breeding apa fetening Pak? apa campur? breeding campur breeding ya? separuh breeding, separuh separuh fetening jadi penggemukan campur indukan ini jenisnya ini jenisnya campur juga Pak ya? iya ini kalau jenisnya apa? yang ini Pak? yang ini nih ini masuk persilangan antara bur sama PE persilangan bur sama PE kayak gini jadinya ya? kepalanya kepala bur Pak ya? iya kepala-kepala bur warnanya warna PE tapi bodinya bentuknya bentuk bur ini sampai ke sana gede banget ini kandangnya kawan ya di sebelah sini sebelah sana habis pemberian pakan juga ini kalau totalnya berapa Pak? inget gak? gak tau gak Pak? totalnya ini kambingnya sekitar lima puluhan lah kurang lebihnya kurang lebih lima puluh ya? dalam lima puluh ini Pak Pak pakannya menggunakan apa Pak? kita pakai onggok onggok sama silase silase daun singkong dan singkong sama onggok kalau pemberian pakannya berapa kali? dalam sehari itu? tiga kali tiga kali? pagi, siang, sama sore pagi, siang, sore onggok sama silase itu gimana proses pemberiannya itu? dicampur gitu apa gimana? kalau sore hari ya dicampur kalau pagi kalau onggok kalau onggok cuma onggok kalau siang sama silase gitu jadi kalau itu onggoknya beli beli onggok onggok beli terus kalau daun singkongnya? daun singkong sementara ini belum belum belilah belum beli punya sendiri punya sendiri kebun sendiri sama tempat temen ini kalau selama ini yang dialami dari usaha ternak kamping ini kendalanya apa pak? jenengan pak? kendalanya ya waktu beranak waktu beranak waktu beranak susah ya susah kayak ngetaruh bawah repotin lari kemana-mana taruh atas masih kecil masih kecil kecepit pula gitu kadang ya ini kalau yang anakan-anakan ini berarti hasil dari breedingan sendiri pak ya hasil dari ternak sendiri itu kalau yang sebelah yang sebelah sana itu nanti kita lihat ya itu jantan pak ya sebelah sana ya kebanyakan jantan kalau yang sebelah sini indukan sama anakan kalau yang sini campur 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 kalau pacekannya yang mana pak? pacekan yang biasa yang sebelah sana sebelah sana coba lihat pak pacekannya yang kayak apa pak ini kalau jenisnya apa ini pak? ini persilangan juga ini antara ketawa sama PE makanya badannya besar badannya bulet ini kalau usia sudah ada dua tahunan ini pak ya ya dua tahun berapa bulan dua tahun setengah belum ada kalau pacekan pakai yang kayak gitu enggak 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 dipakai pak yang bantot kayak gitu enggak dipakai enggak ini cuma untuk buat isi-isi kandang di sisi kandang monster coba sih lihat ke dalam ini oh disini oh ini indukan sama anakan juga indukan sama anakan itu juga indukan sama anakan ini juga indukan sama anakan anaknya banyak banget disini ini rata-rata umur berapa bulan ini pak anakannya ini satu bulan setengah satu bulan satu bulanan ini yang anakan merah ini bagus benar ini kendita pak iya ini satu bulan juga usianya ini umurnya kalau ini pacekannya menggunakan ini semua pak menggunakan ini semua jangan kan ini kalau ini bukan bukan perjatan itu udah kejualan lebaran haji kemarin pacekannya kalau yang perjatan ini yang bagus-bagus yang berarti nya bagus yang gede-gede yang ini yang hitam ini kalau ini pacekannya itu oh ini pacekannya itu ini bunting juga yang ini ini bunting berapa bulanan ini pak ini 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 bunting juga ini 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 bunting bunting kalau ini udah kayaknya gak lama lagi ini coba sekarang lihat yang ujung kenapa muter-muter kandangnya ini tempat pakannya disini oh oh ini ini ada burnya juga ini ini cross ini pak ya ini cross ya kalau ini kalau ini kalau ini umuran berapa ini pak ini kalau ini udah tiga tahunan tiga tahun dijual gak itu pak mau tak jual ini dijual tapi harganya mahal mahal ya pasti kalau cross bur cross bur mahal imbang sama kalau sama pemahalan mana pak apa imbang-imbang saja imbang-imbang tapi ya kayaknya kayak yang ini kan langkah langkah orang-orang tertentu itu bagus buat pacekan dishilangkan sama ini yang seperti ini kalau turunan turunan itu yang dari pacekan ini dipakai buat pacekan gak pak iya untuk pacekan ada gak turunannya disini ada yang ini tadi oh yang disana tadi itu oh yang mana yang ini tapi kan betinya jelek oh ini sama ini sebenarnya laki-laki terus ini jantan juga ini oh ini lumayan ini agak ngikut ke pejantan pejantan itu kan juga muka-muka tapi romano betinya ini betina dua betina semua laki semua laki semua cuman indukannya yang kurang kurang bagus kurang mendukung makanya kalau yang ini nanti jadinya belum tau ini kan ini udah hamil oh ini ini pajakannya yang yang sama itu sama sama yang itu tadi cross yang lain ini oh ini anak ini anak ini anak ini ini banyak anak ini kalau yang tiga ini satu indukan lain apa lain pak lain ini yang dua yang satu induk yang laki-laki itu bukan itu ini kalau dicampur gini walaupun lain induk gak ini pak enggak saling beradu gitu enggak enggak ya ini bunting yang ini iya ini ini kawin sama yang tadi itu yang hitam yang hitam tadi ini bunting juga ini bunting juga ini beranak ini indukannya ini usia berapa ini kira-kira tiga bulan lebih ini lebih ini empat bulanan empat bulan oke kalau misalnya harga bur itu ini jantan jantan semua ini peranakan semua ini pak ya hasil peranakan semua ya peranakan sini ya ini kotorannya diambil dijual ini pak ini tangga yang mau ngambil oh tetangga yang mau ngambil ini kalau harga bur ini lupa berapa ini pak kira-kira ini kalau itu kalau ini kalau minta aku mahal ini mahal 13 juta ini 13 juta kalau yang tahu bur ya udah paham nih ini bur ini ini udah masuk F F gitu belum ini pak ya kalau orang bilang kayaknya masuk F yang F3 tapi kalau aku bilang kayaknya cross ini cross ya kalau yang itu loh kayaknya ini kalau dulu ngambilnya di mana ini pak di Lampung Selatan Lampung Selatan ini disini udah berapa tahun ini pak belum lama ini baru setengah tahun baru setengah tahun makanya baru beranak ini kalau misalnya ini kan kambingnya banyak banget ya mungkin ada apa para peternak yang mau inilah mau beli itu mau beli entah itu crossnya entah itu pipitan entah itu apa Bapak sanggup gak ya sanggup ya sanggup ya mungkin ada nomor hp gak yang itu pak apalah gak pak nomor hpnya pak apalah apalah berapa 0852 oke 79 40 7564 oke mungkin nanti ada yang perlu pipitan entah itu pengemukan ataupun indukan hasil dari braidingan sendiri ini ini kalau yang tapi kalau yang kayak gini ini belum belum dijual Pak ya belum belum ya nanti besarin dulu kalau pakannya pak coba lihat pak pakannya ini ini onggok ini ya onggok dicampur ini onggok udah dicampur ini onggok campur apa ini pak bungkil kelapa bungkil kelapa terus jenjet jagung digiling itu jagung digiling ya sudah jadi tepung diaduk itu itu ada ada obatnya gak ada campuran obat gitu gak campuran obatnya cuman em4 itu em4 aja ya sama tetes ini pakannya disini ini udah berapa ini udah apa di dalam plastik ini udah berapa hari itu kalau ini baru ini satu minggu kalau ini itu udah hampir sebulanan ini udah hampir sebulan udah masak tahan sampai satu bulan ya berarti ini yang udah matang ini kalau matangnya nanti umur ini berapa minimal ya 20 hari lah kalau 20 hari udah matang 20 hari udah matang ya terus kemudian ini silase ini ini silase daun singkong ini disini udah berapa di dalam plastik ini udah berapa ini pak berapa hari ini kalau ini udah bulanan ini bulanan ya bisa sampai satu tahun gak apa-apa yang penting gak bocor kalau yang onggoknya itu kalau misalnya satu tahun masih bisa dipakai gak pak itu bisa yang penting gak bocor gak bocor masih tetap bisa ya gak bocor bisa walaupun satu tahun ini juga silase ini juga enggak tapi kemarin diinjek-injek sama yang sama yang kecil-kecil jebol ya bocor jadi ngembur oke kelihatan kalau dulu bapak pertama kali modal modal pertama itu berapa berapa ekor pak cuma 4 ekor itu 4 ekor 4 ekor betina gitu ya betina tiga jantannya satu itu masih kecil jantannya juga waktu mau ngawinin pinjem ke 4 orang jadi perlu ketelatenan juga itu selama ini dari 4 itu udah pernah nambah lagi berarti indukannya itu iya sempat sempat habislah sempat habis sempat habis terus breeding lagi mulai lagi mulai lagi terus sekarang jadi 1,2,3 kandang 2 kandang mantap ini oke pak terima kasih ini atas informasi pengalaman ternak jenengan ini mudah-mudahan sukses dalam ternaknya tambah banyak nanti kambingnya ini oke kawan itu tadi video saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat itu harapan saya jangan lupa dukungannya untuk like komen subscribe salam tenang salam hari tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh